Intro Hai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia Oke, kali ini Bu Guru akan membersamai kalian untuk belajar Matematika Apa saja yang mau kita pelajari anak-anak? Oke, yang pertama adalah mengenal lambang bilangan 41 sampai dengan 99 Yang kedua, menjumlahkan bilangan sampai dengan 99 Dan yang ketiga, menjumlahkan banyak benda Oke, nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal lambang bilangan 41 sampai dengan 99 Yuk, bareng sama Bu Guru ya Perhatikan Oke, sebelumnya kalian telah belajar bilangan 1 sampai dengan 20 Kemudian bilangan 21 sampai dengan 40 Nah, kali ini bilangan 41 sampai dengan 99 Sudah Bu Guru tulis di papan tulis? Bilangan 41 sampai dengan 99 Kita berbaca bersama-sama ya 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 49 50 Perhatikan ya anak-anak Bilangan 41 sampai dengan 50 Sudah kita baca bersama-sama Nah, sekarang kita lanjutkan 51 sampai dengan 60 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 59 60 60 Alhamdulillah ya Bilangan 51 sampai dengan 60 Sudah kita baca juga Nah, anak-anak Nah, anak-anak Kita lanjutkan ke bilangan 61 sampai dengan 70 Tetap semangat, anak-anak Oke 61 62 63 64 65 65 66 67 67 68 68 69 70 Yup Kalian bisa semuanya Dari bilangan berapa 61 Sampai dengan 70 Bisa dilanjutkan? Oke 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Nah, kalian bisa semuanya kan? Tentu saja mudah Karena apa? Karena kita mengurutkan Ya Dari bilangan berapa? 71 Sampai dengan 80 Bisa dilanjutkan, anak-anak? Oke Kita lanjutkan ya 81 82 83 83 84 85 85 86 87 88 89 90 Alhamdulillah Kita sudah sampai pada Bilangan 81 Sampai dengan 90 Berhenti sejenak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari bilangan 41 Sampai 90 Kita sudah bisa Membacanya Membaca apa? Membaca lambang bilangan Ya Tentu saja, anak-anak Kita harus Hati-hati dalam membaca Kita simak baik-baik Lambang bilangan tersebut Baru kita baca dengan benar Oke Lanjut ya, anak-anak 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Hooray Sudah bisa semua Alhamdulillah Tentu saja Kita baca laman bilangan Dari 41 Sampai dengan 99 Semuanya sudah bisa ya, anak-anak Alhamdulillah 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 Memberikan kemudian kepada kita semua Oke, anak-anak Nanti kita lanjutkan lagi Terima kasih Nah, anak-anak Tadi kalian sudah Membaca Lambang bilangan 41 Sampai dengan 99 Sampai dengan 99 Bersama bu guru Nah, kali ini anak-anak Coba Kalian buka buku paketmu Buku paket 3 serangkai platinum Halaman 180 Yuk dibuka dulu yuk Oke, sudah semua Oke, bu guru bacakan ya Mengenal lambang bilangan 41 Sampai 90 Maaf 41 Sampai dengan 99 Yang anak-anak ini harusnya Tidak apa-apa Oke Banyak tanaman bunga Di sekolah Wolan Salah satunya Adalah bunga mawar Ada yang ditanam di pot Dan ada yang ditanam di tanah Setiap hari Ada anak yang mengontrol Kondisi bunga mawar Hari ini Hari itu Wolan bertugas Mengontrol kondisi bunga Wolan menyiramnya Wolan menghitung jumlahnya Apakah ada yang rusak Atau mati Bunga mawar di sekolah Kadang bertambah jumlahnya Namun kadang juga berkurang jumlahnya Wolan biasanya menuliskan jumlahnya di atas kertas Ayo belajar menuliskan lambang bilangan bersama Wolan Nah Di sini Kalian diminta untuk Menebalkan nama bilangan Ya 54 Kemudian 73 81 Itu namanya Lambang bilangan Kemudian Huruf yang Titik-titik tersebut Ya 54 Yang di titik-titik kalian yang diminta untuk menebalkan Itu namanya adalah Nama bilangan Jadi 54 Lambangnya tadi Sama dengan 54 Itu namanya Nama bilangan Nah Kalian tebalkan ya Mudah bukan? Oke Kalian pasti bisa Ya Udah ya anak-anak Nanti bisa kalian tebalkan bersama ayah bunda di rumah Sekarang kalian lanjutkan Yang halaman 182 Di situ Berikut ini Adalah jumlah bunga yang dikumpulkan Wolan Tuliskan lambang bilangannya Maaf ya anak-anak Di sini kan sudah ada lambang bilangannya Lambang bilangan itu 48 63 75 Kemudian Halaman berikutnya 88 90 Nah di sini nanti kalian diminta untuk menulis Nama bilangannya Berarti ditulis pakai Hurufnya Ya anak-anak ya Oke Bisa Karena di sini sudah ada Apa anak-anak? Lambang Bilangannya Terima kasih Oke Lanjut yang C Ya anak-anak Perhatikan garis bilangan berikut ini Isilah kotak dengan bilangan yang tepat Nah Kalian sebelumnya kan sudah Mengurutkan bilangan Dari 41 Sampai dengan 99 Nah kali ini Nah kali ini Kalian Diminta melengkapi garis bilangan yang ada di sini Dengan apa? Dengan bilangan yang tepat Oke Kalau ke kanan berarti bilangan diurutkan Ya Berarti bertambah 1 Bertambah 1 Dan lain sebagainya Tetapi Kalau ke kiri Nomor 2 Berarti bilangan sebelumnya Ya Atau dikurangi 1 Yang nomor 1 misalnya 50 51 52 Lanjutnya berapa? Coba berapa anak-anak? Ya Betul 53 Dan seterusnya Oke Yang nomor 2 Titik-titik Titik-titik 92 Nah Kita hitung Kalau yang ke kanan Insya Allah mudah ya Tetapi Kalau yang ke kiri Sebelum 92 Bilangan berapa? Ada yang bisa? Oke Betul 91 Sebelum 91 Berapa? Ya Bagus 90 Nah Seperti itu Nanti Dilanjutkan Sampai dengan nomor 5 Selamat menerjakan Anak-anak hebat Nah Anak-anak Kita lanjutkan ya Sekarang Kita belajar tentang Menjumlahkan bilangan Sampai dengan 99 Silahkan Buka buku paket Malah alaman 193 Siap ya Anak-anak Sudah semua? Oke Bukur bacakan Menjumlahkan bilangan Sampai dengan 99 Ibu mengajak Rania ke pasar Membeli buah-buahan Buah-buahan tersebut Untuk kerja bakti Kerja bakti Bapak-bapak Di kampung Buku ulangi Buah-buahan tersebut Untuk kerja bakti Bapak-bapak Di kampung Rania melihat Banyak buah-buahan di pasar Bantulah Rania Menghitung Buah-buahan yang ada Nah Yuk kita bantu Rania Yuk Kita buka Ke halaman 194 Oke Sudah semua? Ya Oke Memasangkan buah Dengan bilangannya Pasangkan buah Dengan bilangannya Yang sesuai Nah Yang A nanti silahkan Kalian hitung Banyak buah disini Ya Jumlahnya ada berapa Misalnya Yang A Yang paling atas Disitu puluh Hanya ada 6 Berarti kalau punya Puluh hanya 6 Berapa anak-anak? Ya 60 Kemudian Yang sampingnya Ternyata bukan hanya 60 Ya Ada berapa itu satu hanya? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Ada tujuh Puluh hanya 6 Satu hanya ada 7 Coba ada berapa? Oke 67 Cari bilangan mana yang menunjukkan 67 Ditarik garis Oh disini tuh Oke Ya Betul Seperti itu Mudah bukan anak-anak? Ya Pasti kalian bisa Langsung ya anak-anak Nanti setelah selesai Kalian kerjakan yang B 195 Tuliskan bilangan Benda Ya Tuliskan bilangan benda Dalam masing-masing kantong plastik Berikut di tempat yang sudah disediakan Jadi nanti kalian disuruh menulis Bilangannya Berarti pakai apa kalau bilangan? Pakai angka Kalau nama bilangan Hurus Ya Kalau bilangan Berarti kalian menulis angkanya Jumlahnya ada berapa? Misalnya Yang nomor 1 Puluhnya ada 1 Dua Tiga Empat Lima Puluhnya ada 5 Berarti berapa? Yup Betul 50 Kemudian satuannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada 6 Puluhnya 5 Satuannya 6 Berapa anak-anak? Berapa? Ya 56 Berarti nanti kalian ditulis 56 Nanti silahkan dilanjutkan Bersama ayah dan bunda Oke Selamat mengerjakan anak-anak hebat Nah anak-anak Kita lanjutkan ya Oke Silahkan Kalian buka buku paket kalian Halaman 200 Ya Pada ayu berlatih Menghitung bilangan Benda Hitunglah Bilangan Benda-benda Berikut ini Nah Nomor 1 Sampai dengan Nomor 5 Jadi halaman 200 Sampai 201 Untuk lebih Mudahnya Kalian Dalam menghitung Dikelompokkan terlebih dulu Seperti sebelumnya Tiap 10 dikelompokkan 10 dikelompokkan 10 dikelompokkan Tinggal nanti Satuannya ada berapa Baru dihitung Itu akan memudahkan kalian Dalam Menjumlahkan Benda Ya Jadi Nanti silahkan Tiap 10 Kalian Lingkari Oke Begitu caranya Ya anak-anak hebat Insya Allah Pasti kalian Bisa Aku Bisa Aku Harus Berusaha Oke anak-anak hebat Tetap Semangat Tetap Bahagia Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton